Intro Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, Hajah Nur Gita Tias berharap apa yang dilakukan Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia atau APJI Kabupaten Banjar dapat memberikan inspirasi bagi organisasi lainnya untuk turut membantu memberikan beban masyarakat dengan menggelar operasi pasar murah Harapan tersebut diutarakan Nur Gita Tias saat membuka pasar murah sekaligus pelaksanaan vaksinasi tahap 2, bazar UMKM dan baking demo di halaman kantor Kecamatan Martapura Nur Gita Tias juga menaruh harapan besar bahwa kelangkaan minyak goreng yang terjadi di pasaran hingga menyulitkan masyarakat tidak lagi terjadi Sementara pelatihan yang digelar berbarengan ini juga diharapkan mampu menambah skill peserta dan bisa diterapkan nantinya dalam dunia usaha Sejauh ini sudah 20 kali operasi pasar murah yang kami laksanakan termasuk sampai ke Kecamatan Peramasan Pasar murah, minyak goreng, bazar UMKM, bazar frilog, pelayanan pembuatan NIF saya nyatakan resmi dibuka Sementara itu Ketua DPC APJI Kabupaten Banjar Dwi Arlinda Raidani mengatakan pihaknya bekerjasama dengan Dinas Kooperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar dalam hal penyediaan kebutuhan pokok dengan harga murah APJI adalah suatu organisasi atau wadah yang menampung para pengusaha dalam usaha kuliner Sebagai mitra pemerintah, ditambahkan V sudah seyugianya membantu masyarakat yang ingin membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau Bagus, Fuad, Suara Banjar, melaporkan